Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Youtube channel aku Seri Aulia Kali ini aku akan bahas terkait keloid Kebetulan aku dapet komentar dari Kak Angga Adiba Ini komentarnya, salam kenal, salam kenal juga Ini si kakak ini sudah melakukan suntik keloid Habis kurang lebih 2 botol Mungkin obatnya sama ya Kak, seperti aku ini Si kakaknya habis 2 botol, aku habis 1 botol Tapi masih sisa sedikit Di sini si kakaknya sudah melakukan suntik habis Kurang lebih mau 2 botol Memang si keloidnya menipis Tetapi timbul lagi Lah kok bisa? Bisa, pasti Kenapa? Mungkin, ini mungkin Mungkin ya Si kakaknya tidak menjaga pola makan Dan daya hidupnya gak seimbang Karena ini pengalaman aku saat melakukan suntik keloid Jadi aku tidak hanya fokus kepada suntik-suntik Suntik setiap minggunya No, tidak Jadi aku juga rajin-rajin Searching-searching di internet Atau di google Atau tanya kepada teman-teman Untuk keloid ini tuh Ada beberapa faktor atau efek Harus kita hindari juga Dari segi makanan dan gaya hidup Itu harus seimbang Oh gitu Jadi saya pikir Oh jadi aku juga harus fokus ke hal-hal Itu juga gak hanya fokus ke suntiknya Kesimpulannya Saat kita melakukan suntik keloid Alangkah baiknya kita juga fokus Kepada pola makan dan pola gaya hidupnya Ada beberapa makanan atau gaya hidup yang harus seimbang Agar si keloidnya tidak tumbuh Dan menipis sesuai harapan kita Carinya dimana gampang sekali Teman-teman bisa searching-searching di google Seperti ini contohnya nih Searching-searching Dan lakukan step by step Kalau memang hasilnya juga tidak sesuai Dan masih ada tumbuh lagi si keloidnya Aku sarankan teman-teman datang ke dokter ahlinya Oke itu saja informasi dari aku terkait keloid Yang tadi Kak Angga Adiba tanyakan Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di next vlog aku berikutnya Bye guys semua Daaah Sub indo by broth3rmax